Halo guys kembali lagi bersama gua Mavli dan di video kali ini gua bakalan open memberin server Vionix SMB season yang ketiga guys yeay oke jadi ya di sini untuk Vionix SMB season tiga kali ini tuh menggunakan yang namanya itu server guys ya karena ya bosen banget kalau menggunakan realme makanya ya dirubah menjadi server guys seperti itu jadi ya di sini alasan gua mengubah Vionix SMB menjadi server itu karena ya di server itu ada beberapa fitur yang bisa kemenfaatin seperti whitelist terus secara band nya gitu jadi ya gua nggak pusing-pusing lagi guys dan ya di sini gua baru gua doang yang online tadi sebenarnya gua udah record cuman tadi nggak kepencet recordannya yang nggak tahu kenapa ya kan padahal gua udah mulai loh tadi recordannya tapi nggak ada loh hasilnya udah lah nggak papa jadi ya di sini gua bakalan record ulang aja gitu seperti itu dan di sini itu ada eh apa namanya ada papan ini guys papan pemberitahuan gitulah eh apa kurang lebih kayak tinggi kayak gitulah guys ya di sini tuh ada info rules dan juga exit lobby nah sekarang kita info dulu dan disini di sini untuk servernya ini ya gede juga guys untuk tampilan lobe apa untuk lobbynya ini gede juga jadi ya bagus juga sih seperti itu ya kan karena ini yang nge-build gua masih Dava guys ini builder kita si Adli ini nggak tahu kenapa ya nggak on-on di server ini saya juga nggak tahu kenapa padahal gua udah cat ya aneh sumpah oke di sini nggak kelihatan di sini rada burik oke sekarang kita lihat aja ya di sini ga di sini info tema survival jadi ya server ini temanya survival Oh ya guys eh server ini tuh tidak menggunakan yang nama itu plugin guys karena ya seperti yang kalian tahu ini tuh mcpe guys jadi di mcpe itu kalau kalau servernya itu menggunakan plugin nanti nggak bakalan bisa survival vanilla guys alias banyak item item atau barang-barang yang di band di sini kalau survival apa kalau server server bedrock server itu item itu enggak akan di band nggak ada yang di band sama sekali ini mau redstone tuh redstone aja enggak di band tugasnya mana-mana mana resum tuh jadi benegas jadi kalau server pakai plugin itu ada beberapa item yang bisa di band guys yang di band jadi ah gua enggak tahu kenapa kok bisa di band seperti itu makanya gua enggak pakai plugin geser tapi ya nanti gua bakal tambahin beberapa pedon yang mempermudah survivalnya guys ya sini server ini menggunakan sistem whitelist jadi ya servernya menggunakan sistem whitelist gajah untuk penjelasan whitelist gua nggak bisa jelasin gajah karena ya nanti takut videonya ini kepanjangan kalau kalian pengen tahu atlet situ apa silahkan ya search aja di YouTube sebanyak yang udah ngebahas apa itu whitelist server gitu gajah seperti itu terus yang keempat kalian bisa satu tim atau satu best dengan yang lain maksimal ada lima orang jadi ya bukan ada gc tapi maksimalnya itu lima orang jadi kalau kalian satu tem itu enggak boleh enam orang guys ya maksimalnya itu lima orang gas tapi kalau minimal terserah kalian mau berdua mau mau bertiga mau berempat mau berlima intinya enggak boleh lima ke atas bisa seperti itu dan isi ke ada rumah lagi seperti ini gc tapi ya kita kita ke ini ke ini dulu apa namanya ke rules rules guys ya rules dulu kita guys Oke udah nyambung kalau biarin lah ya sekarang kita ke rules dulu sebenarnya kita bisa lihat dari sini sih Oke disini untuk rulesnya ini kita lihat dari sini lagi ini untuk urusnya nih penuh rusuh Astaga ini sumpah si kalau ada yang cita tuh ada yang ngebully silahkan lapor aja ke gua atau ke admin yang lain tapi ya ya disarankan laporannya ke gua guys karena admin yang lain ya ya mereka enggak bertanggung jawab banget ya bercanda-bercanda Oke sekarang kita kesini nah disini tadinya itu mau buat shop tapi ya karena gua itu males untuk membuat shop jadi ya gua cuma dekorasi sepertinya nih sepertinya juga sambang ngisi kekosongan yang ada guys seperti itu dan sini juga niatnya aku itu mau bikin air terjun tapi ya ya cuman kayak gini doang dan disini ada bebek yang terpajang disini ini buatan si Dava Dava pake kun sini ada tunnel seharusnya kita lewat dari atas sana terus ke sini guys tapi nggak papa lah Oke setelah itu nah disini tuh ada wilayah gabut gaming jadi ini wilayah gabut ini wilayah paling gabut ya jadi kalau kalian gabut udah kayak gini aja udah eh 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 turun ya terus disini kayak ada perkemahan gitu guys ya kayak ada camping gitu kayak ada camp ya kan terus disini juga datang fire dan disini ya di sini juga ada olom ikan ya kan seperti ini ini untuk mengisi kekosongan aja guys ya biar enggak kosong-kosong amat jadi ya gue tambahin beberapa pohon karena ya biar ada eh kehijauannya gitu guys ya ya di sini juga ada nether portal terus disini ada rumah disitu ada rumah disitu eh ini tuh kayak tower gitu guys tower untuk melihat si eh ini guys ya ini bentar-bentar Aduh ini budu hati-hati guys karena ya nyemplung nanti Oke mungkin dari sini kita lihatnya aduh gimana ya oke parkour nice guys enggak jadi ya di sini kalian bisa melihat eh apa logo eh logo maksudnya teks tulisan dari veonix di situ veonix SMP kayak seperti itu bisa kalau kalian ingin tahu SMP itu apa SMP itu survival multiplayer guys ya oke seperti itu dan disini kita langsung keluar aja dari lobbynya dulu guys untuk tampilan luar lobbynya ini cuman kayak gini doang guys ya enggak ada yang spesial sebenarnya gue ingin akan terbang cuman ya gimana geser nih bentar slash atribut bisa enggak lupa bisa yaudahlah biarin dah biarin aja geser dan ya di sini itu setnya itu menurut gua bagus banget geser karena ada banyak banget file-nya itu file-nya bukan sih ke render terus disana juga ada file-nya dan disana juga ada bayam tega geser gua suka banget sama bayam tega oke dan ya eh terus apalagi yang aku bahas ya oh ya di sini ada ender chest ini fungsinya kalau ada member yang ke lobby terus ya mencari ender chest jadi yang mereka tinggal kesini aja geser karena sudah disediakan ender chest bisa seperti itu dan by the way guys kalau kalian nanya abang pakai tekstur apa Bang jadi kalau kalian ingin download ini tekstur silahkan cek aja di video sebelumnya geser karena ini tekstur-tekstur gua sendiri disitu mapli tek versi satu dan sini eh kayaknya ada bug bisa gua menemukan bug kemarin tapi enggak tahu terkadang atau enggak ini baginya soalnya ya ini geser apa ya bentar enggak tadinya kompas ini kayak enggak ada teksturnya gitu geser coba kalian komentar geser kalau kalau menemukan bug kalian DM aja ke Instagram gua geser kalau menemukan bug di tekstur pack ini geser oke dan iya untuk tampilan lobby cuman kayak gini doang guys enggak ada yang spesial selain building buildingannya yang sangatlah mantap hei Oke guys ya mungkin video ke sampai disini dulu aja dan ya bagi kalian yang ingin join ke server ini silahkan cek aja search-searchnya di deskripsi ya tapi ini syarat terpenting itu bisa yang pertama kalian itu harus join ke discord server ini bisa tapi ya server ini nggak pakai WA atau nggak pakai grup WA karena nanti bakalan rusuh banget bisa kalau di grup WA jadi ya di sini gua pergunakan discord aja karena discord itu ya fiturnya lebih mantap gitu bisa bisa voice terus bisa mabar barang gitu ya kan oke dan ya di sini untuk tampil mobinya cuman kayak gini doang guys ya kalau kalian suka tinggal kalian like aja video ini dan syarat yang kedua itu kalian wajib banget subscribe ke channel ini guys ya dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel member-member lain tapi gua belum tag mereka karena mereka masih belum di tag guys masih belum bisa di tag jadi ya di sini gua bakalan aja link-link channel mereka tapi nggak tahu guys ya soalnya gua belum persiapin si linknya guys ya jadi ya mungkin di deskripsi bakalan nggak ada guys ya seperti itu dan ya guys bagi kalian yang ingin join ke server ini silahkan cek aja share di deskripsi dan ya cuman kayak gitu doang oke oke guys mungkin video aku sampai di sini dulu aja see you next video goodbye bye 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 bye